Halo teman-teman, welcome back to my channel, balik lagi di channel aku yaitu kita si O Hata Hati Di video kali ini aku bakal ngajak kalian keliling rom-tour mall Cikutra Raya yang lebih tepatnya ada di Cikupa Ikutin terus, ayo langsung Terima kasih telah menonton 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 ai buat station mana ptn? oh iya ini produksi pabrik aku guys new balance ada nike, ada new balance sini ada toko baju lagi take the cake ya disini juga ada toko batik batike keris kayaknya di toko di lantai tiga itu mengkhususkan barut baju baju doang disini juga ada miniso lho miniso kalian bisa lihat disini ada miniso miniso ada lantai juga ya kita ada tempat makan karena tapi belum buka temen-temen baru nama doang disini ada suki dan barbecue tapi juga sama kayaknya belum buka ya eh udah, eh belum di lantai 4 pokok ke makanan kayak rata-rata ini ada dimsung dimsung 10 dik dimsung tuh apa sih? teman-teman ada apa di atas? hai 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 dong ucapkan halo halo disini ada tempat makan teko binseng juga ini kayaknya elit deh tuh, tuh menu nya kalian bisa cek sendiri kalau kalian mau silahkan datang tapi kalau beli lampunya doang gak boleh solaria gilain aku tadi itu tempat beli lampu tau tau ya tempat makan mana lampunya bagus iya disini solaria nya bagus lho solaria nya bagus yayang ini ada keriting food gak mau fokus teman-teman gripping food adventure toko surprise kalian bisa beli kado-kado kalau aku ulang tahun belinya disini juga gak apa-apa beli kamu yang beliin kamu yang beliin aku bayangnya kamu yang beliin bergerakan TV boleh disini ada toko sindi ini lucu lucu banget sumpah ada boneka lagi boleh gak sih numpang foto doang gitu disini ada tayang nah karena emang kami berdua belum makan siang jadi akhirnya kami memutuskan makan di gripping food adventure tapi jujur aku jujur banget aku gak suka banget makan disini cara pembayarannya itu kita kudu kayak ngisi saldo gitu loh kayak yang ada di tang city gitu loh teman-teman cuman disana belum ada juga kartunya kalau di tang city kan udah ada kartunya gitu kayak kita main time zone gitu terus dikasih card jadi itu kayak stroke stroke itu ada barcode nya jadi nanti kita scan dan yang aku gak sukanya lagi kalau buat aku harganya tuh mahal banget aku bukan mau aku bukan mau menjatuhkan ya tapi aku cuma mau share aja kalau menurut aku itu lumayan mahal tapi buat kalian yang punya budget lebih atau kantong yang lebih tebal daripada aku mungkin ya fine-fine aja kalau dari rasa makanannya sih ya oke lah lumayan cuma kalau dari budget aku kurang rekomen banget jadi semuanya tergantung di budget sih sebenernya oke menurut aku mahal soalnya aku emang orang yang gak terlalu banyak uang jadi ya aku bilangnya itu mahal oke jadi semuanya tergantung dari kantong masing-masing aja untuk tempat aku kasih bintang 5 ini penilaian dari 1 sampai 5 ya harga aku kasih 1,5 rasa aku kasih 3 udah begitu penilaian aku menurut aku hari ini udah selesai misi kita udah ulang sekarang jam see you next time terima kasih